Dalam rangka memberingati hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dan ulang tahun DPR RI ke-71, DPR RI menggelar pentas seni wayang golek dengan lakon dasa muka pejah berlangsung di lapangan belakang kompleks Parlemen Senayan Jakarta menghadirkan dalang dadan Sunandar Sunarya dan wawan Dede Among hadir dalam pagelaran tersebut pimpinan dan anggota DPR RI sejumlah duta besar negara-negara sahabat para pejabat dan pegawai setjen DPR RI serta warga masyarakat Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi penggemar wayang golek Ketua DPR RI Adekomarudin mengatakan tema yang diangkat pada pagelaran wayang golek kali ini sangat cocok dengan kondisi aktual masyarakat di mana digambarkan kipra raja yang memimpin dan menjaga kesejahteraan rakyatnya dalam menghadapi masa-masa krisis Dalam kisah itu merupakan contoh yang bisa dijadikan cermin oleh kita semua di dalam kerajaan itu dibutuhkan satu sifat kepimpinan yang menggambarkan kenegarawanan Adekomarudin berharap kepada semua elemen bangsa untuk saling bekerja sama dalam menjaga melestarikan dan mencintai kesenian tradisional yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia Kedepannya DPR akan berupaya dan bekerja keras dalam memperjuangkan masa depan keberadaan wayang golek di Indonesia Kami akan nanti bersama Pak Pandli akan membantu untuk menyampaikan aspirasinya kepada Departemen Pendidikan Nasional terutama dari Kerajaan Jenderal Pergelayaan supaya seni tradisional ini mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah Abdul Ajib dan Heri, TVR Parlemen melaporkan